Oke saya lanjutin Nah sekarang saya enggak perlu lagi verifikasi ini karena verifikasi ini sudah saya buat tadi di sini gitu ya ini validasinya sudah jadi satu di modal user X6 dari datameter jadi saya hapus aja yang ini ini saya hapus gitu select terus ini saya hapus kemudian bagian yang ini tetap saya enggak apa-apain jadi seperti ini saja nah itu bagian daripada halaman login kontrolernya yang kita telah modifikasi Nah sekarang kita modifikasinya adalah di bagian viewnya view dari si loginnya kita modifikasi saya buka nah ini karena saya enggak memakai lagi apa namanya font validation ya jadi saya hapus yang ini saya ganti dengan nama error message sesuai dengan yang ada di sini nah yang ada di sini jadi enggak boleh beda karena nilai ini nanti akan saya tampilkan di sini di kalau sumpah punya tidak ada datanya kosong gitu gampang kan ya bagiannya seperti jadi saya modifikasi dengan bagian sini saja nah itu yang perlu Anda lakukan seperti itu ya settingannya yang lain semuanya harus Anda perhatikan dengan baik tapi saya hampir lupa untuk memberitahu kepada Anda bahwa kalau saya memakai datameter maka Anda harus mengkonfig db prefixnya oke jadi saya buka yang ini di application config lalu saya pilih datameter oke di bagian yang sininya saya pakainya kemarin itu adalah C jadi saya save oke Anda bisa lihat bagiannya sini localhost saya buka dulu localhostnya oke di bagian localhost terus dbphp noadmin oke terus di bagian code admiternya nah aturan daripada datameter harus memakai plural dalam bahasa inggris jadi memakai bentuk jamak jadi kalau user menjadi users gitu ya kalau dia car menjadi cars tambahin S gitu maka ini users nah ini adalah prefixnya C underscore gitu ya jadi nggak ada yang saya ubah-ubah seperti itu aja padanya yang saya tidak pakai sekarang justru adalah fungsi dari kemarin itu kan saya sudah membuat bagian model namanya user user ini nggak berlaku nggak saya pakai bisa diamkan saja nah seperti itu terus gimana caranya kita coba oh ya saya hampir lagi jangan lupa bahwa saya tidak ada class verification disini saya nggak lagi memakai class verification jadi pesan errornya tetap di login sendiri nah anda bisa lihat disini anda bisa lihat disini saya tidak lagi memakai class verification jadi saya harus hapus ini gitu itu trik aja sih supaya kelihatan menarik aja kelihatan lebih rapi kelihatan lebih bagus oke jadi seperti itu nah sekarang kita tidak akan bunuh run lagi terlihat oke kelihatan lebih contoh sekarang kalau salah gimana Oke oke sorry A6 kolom Email Sorry saya ada salah ketik eh di bagian user berarti email ini dia sorry saya ada yang salah ketik kurang L saya coba sekali lagi run contoh saya run uang password tapi kalau benar contoh saya run nah akan seperti ini kalau saya log out akan kembali ke halaman login tapi kita coba lagi masuk welcome pasti gak akan bisa oke itu dia modifikasi login akses dengan data yang berkampang kan Anda bisa mengembangkannya sendiri